Coba saya minta siapa ya kira-kira ya Mbak Nelly mungkin Mbak Nelly dikirim ke WA ya kitab kuliahnya asik kan kalau sambil ngeliat gini kan lebih seru gitu kan lihat temen-temen yang entah mandi apa belum ya kan saya enggak tahu nih benar-benar sudah mandi apa-apa ini uniknya kuliah daring itu belum mandi juga enggak kelihatan kan ya enggak enggak tercium aroma gitu kan nah tetap nah nanti rencananya setelah lebaran kita sekali lagi kuliah daring lalu luring ya kalau tidak salah nanti jadwalnya seperti itu Oke pada pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu aplikasi kultur jaringan yaitu atau salah satu jenis atau macam kultur jaringan tanaman yang kita kenal dengan kultur jaringan meristem ya seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelum ujian tengah semester oleh Busi Timur Hasanah ya itu bahwa kultur jaringan ini merupakan metode yang sebenarnya tidak baru-baru amat tetapi kemudian pada saat penerapannya itu menjadi sangat berkembang besar karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan usaha manusia entah itu dalam menghasilkan bibit unggul yang diinginkan dalam jumlah besar yang tidak terbatas ini bisa diaktifikan kultur jaringan kan ya atau dalam upaya manusia untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia tertentu misalkan metabolit sekunder ya itu bisa dengan cara kultur jaringan sehingga kemudian metabolit sekundernya bisa diproduksi dalam jumlah yang yang banyak di tanaman ya atau minimal di di melalui kultur jaringan di kalus dan seterusnya ya nah salah satu jenis kultur jaringan yang menjadi istimewa adalah kultur jaringan meristem ya ketika teman-teman nanti belajar terkait dengan kultur meristem ini harapannya tujuan pembelajaran dan khususnya bahwa teman-teman setelah mengikuti ini dapat paling tidak menjelaskan gitu ya apa itu kultur jaringan meristem ya teman-teman bisa menjelaskan apa itu jaringan meristem apa itu kultur jaringan meristem apa keuntungannya bagaimana tekniknya step by stepnya nah paling tidak bisa menjelaskan ya mudah-mudahan demikian nah kalau kemudian teman-teman belum bisa menjelaskan artinya belum tercapai ya tujuan kita baik sebagai gambaran kita akan jelaskan secara umum dulu ya apa itu meristem meristem itu kan jaringan yang terdiri atas sel-sel yang aktif ya sel-sel yang terus aktif membelah ya dia posisinya macam ya berdasarkan letaknya ada yang di ujung ya ujung ya seperti di ujung akar atau di ujung batang itu namanya meristem apikal ya jadi kalau teman-teman lihat tanaman nih biasanya kan di bagian ujung itu itu kan ada jaringan yang tunas kayak muda gitu ya nah itu jaringan apikal atau pada saat teman-teman misalkan mengambil tanaman dari tanah nanti kan ada kelihatan akar nah biasanya di ujung akar itu kan kelihatan lebih bersih gitu ya nah itu bagian ujungnya itu yang terus-terusan membelah disebut dengan meristem apikal ya bagian meristem ujung kemudian ada juga bagian meristem yang di posisinya di samping yaitu meristem lateral ya yang menyebabkan orang organ yang ada bagi tanaman itu bertambah lebar ya seperti daripada kambium gitu ya nah itu berdasarkan posisi atau letaknya itu ada meristem ujung ada juga meristem samping ada juga satu lagi yang di antara itu di antara jaringan yang sudah terdiferensiasi atau jaringan yang sudah dewasa itu yang disebut dengan meristem antara atau intercala nah itu kalau kita lihat dari sisi letak atau posisi bahwa meristem itu ada di mana sih pak jadi kalau kita ingin kultur jaringan kita tahu bagian mana yang akan kita tuju bagian mana yang bagian mana dari tanaman itu yang akan kita jadikan atau kita perbanyak nanti di kultur jaringan yang pertama adalah kultur meristem baik di apikal ataupun yang di lateral nah berdasarkan asal perkembangannya ada meristem primer ada yang sekunder kalau meristem primer itu berkembang dari sel embryonik ya sementara kalau meristem sekunder itu biasanya dari jaringan yang sudah dewasa atau yang sudah terdiferensiasi kan kalau jaringan apa namanya sel kan berkembang-perkembang ya tumbuh berkembang, membelah-mbelah nanti kan dia akan berdiferensiasi menjadi suatu jaringan tertentu misalkan fungsinya tertentu atau misalkan menjadi bunga atau menjadi daun seterusnya ya itu namanya sudah menjadi terdiferensiasi oke ini contoh gambaran di manakah letak atau posisi meristem apikal yang bagian atas nih ya di sini ya kemudian di manakah meristem intercalar nih di dekat sini nih kemudian kalau meristem lateral ada di posisi yang samping yang di antara di kambium ini ya nah ini meristem lateral oke kultur meristem menjadi sangat menarik kenapa? nah sebelum kita masuk ke dalam ranah itu kita akan jelaskan sedikit bahwa tanaman itu mudah sekali terinfeksi oleh bakteri ataupun jamur ataupun virus ya nah untuk kasus bakteri dan jamur umumnya kita bisa mudah atasi dengan penambahan misalkan bakterisida untuk bakteri atau fungisida untuk jamur tapi yang menarik adalah ketika infeksi itu terjadi karena serangan virus nah seperti ketika orang terkena virus ya orang kita nih terkena virus ya ya itu kan tidak ada obatnya antibiotik tidak ada ya yang ada adalah bagaimana upaya tubuh kita untuk melindungi diri sendiri melalui kekebalan tubuh kita ya kan dengan cara misalkan kita konsumsi makanan bergizi istirahat yang cukup olahraga dan seterusnya nah ini juga sama jadi ketika ada bakteri atau jamur yang menyerang bakteri dan jamur yang menyerang itu mudah diatasi tapi kalau infeksinya adalah infeksi virus maka dia akan sangat mudah menyebar ke seluruh bagian tanaman melalui yang kita sebut dengan jaringan pembulu angkut ya nah jaringan pembulu itu kan mengalirkan kalau silam itu kan mengalirkan air ya dan usul hara dari akar menuju bagian-bagian di dalam tanaman yang membutuhkan misalkan untuk proses fotosintesis itu di bagian daun misalkan sementara jaringan pembulu flum itu kan mengalirkan hasil fotosintesis atau yang kita kenal dengan fotosintat dari bagian penghasilnya misalkan daun menuju mana menuju bagian-bagian dari tanaman yang membutuhkan ketika tanaman itu ingin tumbuh dan berkembang misalkan sampai di bagian akar yang ada di dalam tanah itu bisa dikirim ya melalui flum nah ketika virus itu bisa menyebar melalui pembuluh itu tentu dia akan cepat sekali menyebar ke seluruh bagian tubuh tanaman sampai kemudian di bagian-bagian yang mungkin kita tidak terlihat sampai akar dan seterusnya ya nah makanya virus ini sulit sekali virus sulit sekali untuk diperbaiki ya nah menariknya pada tahun 52 ada dua orang peneliti yang namanya Morel dan Martin itu mampu mengisolasi jaringan meristem apikal dahlia ya tanaman dahlia, bunga dahlia yang terserang virus jadi tanamannya itu terserang virus tapi ketika diisolasi bagian meristem apikalnya loh ternyata kok bagian meristemnya ini bebas virus bagian meristem yang bagian ujung itu yang apikal itu kok gak ada virus ditemukan disitu nah ini adalah contoh peneliti pertama yang mendapatkan dahlia ataupun kentang misalnya yang bebas virus dengan memanfaatkan kultur meristem menjadi sangat menarik kenapa kultur meristem bisa bebas virus makanya kemudian orang banyak menggunakan kultur jaringan meristem karena upaya orang kan ketika ingin membuat misalkan atau memperbanyak tanaman dengan kultur jaringan kan harapannya tanamannya itu bebas virus, bebas bakteri, bebas jamur maka kemudian ternyata di bagian di bagian kultur meristem itu infeksi virus sangat jarang meskipun ada, ada beberapa virus yang punya kemampuan untuk menginfeksi bagian meristem tetapi jarang nah ternyata alasannya adalah kenapa bagian meristem itu cenderung bebas virus yang pertama pada bagian meristem tidak ada sistem pembuluh jadi kan kalau teman-teman perhatikan penjelasan saya di awal bahwa virus menyebar melalui jaringan pembuluh melalui jaringan pembuluh ke seluruh bagian tanaman kecuali itu di bagian meristem disitu tidak ada pembuluh tidak ada sistem pembuluh sehingga kemudian tidak menjadi lintasan bagi virus penyebaran virus karena disitu di jaringan meristem itu tidak ada berkas pembuluh maka virus tidak sampai ke situ tidak sampai dia mentok berarti tidak ada jalurnya tidak ada jalan tolnya itu yang pertama yang kedua ujung meristem itu selalu tumbuh aktif ketika dia pembelahannya luar biasa dia membelah, membelah, membelah terus nah ini mampu menghambat pergerakan virus dari sel ke sel melalui plasmodes mata ada ruang di antar sel kan yang disebut dengan plasmodes mata yang biasanya ada tempat mengalirnya zat tertentu kan nah itu virus bisa masuk ke dalam sel antar sel masuk ke dalam situ tetapi ketika jaringannya terus membelah selnya terus membelah dengan pembelahan yang tinggi maka pergerakan virus menjadi terhambat dia mau masuk, sudah keburu jaringannya membelah-membelah terus nah makanya kemudian jaringan meristem jaringan meristem punya kecenderungan bebas virus kecuali ada beberapa virus tertentu nanti kita sampaikan ya kemudian yang ketiga ada aktivitas metabolik yang tinggi pada sel meristem yang aktif membelah sehingga virus tidak memungkinkan mengalami replikasi atau penggandaan material genetiknya jadi kalau virusnya itu virus RNA misalkan material genetiknya itu misalkan RNA kayak covid, covid-19 itu kan material genetiknya RNA ketika dia masuk ke dalam sel maka material genetik itu akan ditransfer ke dalam sel lalu berintegrasi ke dalam DNA atau genome dari inangnya itu kemudian dia disitu menyetir metabolisme dari inang sehingga kemudian dibentuklah virus-virus yang baru nah sementara ketika di dalam jaringan meristem itu aktif membelah dia punya aktivitas metabolik yang tinggi kenapa aktivitas metaboliknya tinggi? karena memang di jaringan meristem kan terus membelah sementara pembelahan sel itu membutuhkan aktivitas metabolik didukung dengan EPP, didukung dengan metabolisme yang kuat, yang tinggi sehingga kemudian replikasi virus tidak sampai di sana replikasi virus tidak didukung oleh aktivitas metabolik yang tinggi ketika jaringan meristem itu aktif membelah kemudian yang berikutnya jika di tubuh tanaman ada sistem yang bisa menonaktifkan virus maka meristem memiliki aktivitas yang jauh lebih tinggi daripada bagian yang lain nah untuk apa? untuk melindungi meristem dari infeksi ya jadi dia punya kemampuan untuk melindungi dari infeksi nah terus juga ada auksin ya auksin endogen atau auksin yang ada atau dihasilkan oleh tanaman itu sendiri kalau auksin exogen itu auksin yang ditambahkan auksin kan hormon pertumbuhannya yang bisa membelah, membuat sel membelah dengan cepat itu namanya hormon auksin gitu ya nah auksinnya kandungannya tinggi ya di pucuk ya di pucuk jaringan meristem itu mengakibatkan adanya pembelahan sel yang tinggi pada jaringan meristem sehingga dia mampu menghambat perbanyakan virus nah oleh karena itu keistimewaan dari jaringan meristem ini kemudian menyebabkan orang mengembangkan atau membuat tanaman transgenik eh sorry tanaman berbasis kultur jaringan itu berbasis kultur meristem karena dia mampu menghasilkan tanaman yang bebas virus bakteri ataupun jamur ini adalah contoh dari gambar bagaimana gambar meristem apikal ini yang disini kemudian ada tadi pembuluh nih pembuluh tempat masuknya penyebaran virus jadi nih lihat ini kan sampai sini tetapkan ya sampai sini saja dan disini tidak ada berkas pembuluhnya sehingga virus tidak sampai kesini ya tidak sampai disini baik berikutnya ketika kita sudah tahu apa keistimewaan meristem maka tentu kita akan lihat apa itu kultur meristem nah kultur meristem adalah kultur jaringan tanaman dengan menggunakan X plant berupa jaringan-jaringan meristem jadi X plant itu kan X plant, plant tanaman X jadi bekas tanaman ya intinya bahwa bahan baku yang digunakan untuk kultur jaringan itu bahannya yang sebut dengan X plant kalau plant led, plant led itu plant, itu tanaman led jadi tanaman yang sudah nanti setelah kultur jaringan berkembang sampai kemudian kalus sampai kemudian menjadi tumbuh menjadi tanaman nah itu tanaman yang sebut dengan plant led ya tanaman hasil kultur jaringan supaya kita tidak bingung ya nah jaringan meristemnya bisa yang terminal ataupun yang tadi ya yang tunas nah faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari kultur ini adalah yang pertama adalah ukuran dari meristem ketika ukuran meristem itu semakin besar itu peluangnya itu akan semakin besar sebenarnya untuk tanaman bisa berregenerasi menghasilkan tanaman yang baru dari kultur jaringan tapi tapi ini ada tapi nya itu keberhasilan eliminasi virusnya itu jauh lebih rendah jadi ketika tanah X plant nya besar X plant nya besar peluang untuk tanaman berregenerasi tinggi tetapi peluang untuk virusnya ada itu besar untuk eliminasi virusnya bisa itu kecil ya jadi ya kita bisa bayangkan ya kalau tanaman X plant nya lebih besar kan otomatis tanaman ketika ditanam semediga yang sesuai gitu kan akan mudah sekali akan lebih mudah dia akan tumbuh dibanding X plant nya hanya kecil gitu ukuran kecil nah tetapi tanaman yang ukurannya besar itu ada kemungkinan virus di dalamnya akan banyak kemampuan untuk kita mengeliminasi nya itu menjadi perlu ekstra nah idealnya idealnya untuk bisa berhasil melakukan kultur jaringan bebas virus dari Meristam X plant nya itu panjangnya sekitar 100 sampai 1000 mikrometer atau 10 pangkat min 6 meter jadi ini ukuran yang ideal ya oke nah kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah ketika kultur jaringan itu kemudian dikembangkan itu akan lebih dia akan lebih mudah baik tumbuhnya ketika dalam kondisi yang cukup matahari dengan intensitas cahaya sampai 4000 lux ya baik jadi bagaimana kalau digelap nanti kan gelap kecenderungannya tentunya kurang baik ya karena tanaman kan pada pertumbuhannya kan dia perlu sekali cahaya matahari nah kemudian suhu ya suhu ini biasanya cenderungannya tidak terlalu berpengaruh ya karena memang suhu umumnya orang mengerjakan kultur jaringan suhunya suhu ruang ya misalkan 25 derajat celcius ya kemudian sebaiknya kultur ini didapatkan dari tunas yang tumbuh aktif ya bisa juga sebenarnya dari tunas yang terminal ya dibanding sorry akan lebih baik sebenarnya dia dari tunas terminal meskipun dari tunas lateral pun bisa ya tetapi akan lebih baik dari tunas terminal karena dia sedang tumbuh dengan aktif nah beberapa virus itu bisa menjangkau daerah peristem ya seperti tobacco mosaic virus atau TMV atau potato virus X ya ada juga kekambar mosaic virus CMV yaitu dia bisa menyerang bagian-bagian ujung meristem sehingga mengganggu pertumbuhan meristem nah untuk kasus-kasus tanaman yang terserang virus-virus ini maka biasanya ada double perlakuan selain sterilisasi ya itu bisa digunakan dengan terapi ya dengan memanaskan sampai suhu 40 derajat celcius nah sampai suhu 40 derajat celcius harapannya tentu si virusnya mati ya kan mati sampai 40 derajat celcius baru kemudian jaringannya dipakai jaringan meristem nah kultur meristem banyak dimanfaatkan orang untuk tujuan perbanyakan tanaman meskipun banyak juga untuk misalkan ingin memperbanyak tadi metabolis kunda dan seterusnya nah biasanya orang untuk aplikasi kultur jaringan ini untuk yang utama adalah bagaimana mengeliminasi virus dari bahan tanaman sehingga kemudian harapannya tanaman itu bebas virus dan dia mampu menyimpan plasma nutfah yang bebas virus ya nah ini penting sekali waktu itu saya berkunjung ke Baturaden gitu ya kebuneraya Baturaden disana ada mahasiswa kami yang magang ya itu disana ada kultur jaringan juga nah disana banyak tanaman-tanaman langka di Baturaden itu kebunerayanya spesialis dia kemudian konservasi menjaga tanaman-tanaman langka agar tidak guna khususnya tanaman-tanaman dari area-area pebunungan di Indonesia nah meskipun banyak tanaman-tanaman lain yang saat ini sulit dikembang biakan akhirnya pakelah kultur jaringan misalkan tanaman-tanaman spesial misalkan tarola anaventas atau kantong semar mungkin anggrek juga dan seterusnya itu bisa nah disitu tanaman itu bisa didapatkan dari dari teknik kultur jaringan yang dihasilkan berupa klon-klon ya klon itu itu adalah kelompok sel atau jaringan ataupun tanaman yang secara genetik sama biasanya dihasilkan dari kultur jaringan gitu ya dari induk yang satu nah ketika kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita mendapatkan jaringan yang sama tanaman yang sama yang punya genetik yang sama dengan memanfaatkan kultur jaringan itu sangat potensial sangat memungkinkannya nah dengan keuntungan-keuntungan kita bisa menghasilkan tanaman yang seragam sifatnya sama dengan induknya waktunya pun lebih singkat teman-teman bisa bayangkan ketika kita umpamanya ingin mengembangkan durian dari biji atau dari cangkok kalau dari biji kelamaan ya misalkan dari biji tunggu berbuah dulu misalkan 7 tahun misalkan durian 6 atau 7 tahun baru berbuah nah buah kemudian dapat bijinya bijinya kita tanam untuk bisa kemudian sampai berbuah lagi kan dia perlu 6 atau 7 tahun sementara cangkok nah cangkok kan tidak mudah cangkok itu kan perlu waktu juga apakah dalam seminggu dua minggu dia bisa tidak cangkok itu perlu waktu dan sampai biasanya cangkok kan dikikis ya bagian kariunya kan sampai kemudian hilang lalu kemudian dikasih tanah dan seterusnya sampai kemudian menangsang tumbuhnya akar disitu itu kan perlu waktu yang cukup banyak nah dengan kultur jaringan teman-teman bisa hitungan misalkan pekan misalkan dari eksplan kemudian ditanam di media lalu disitu ditambah zat PT atau zat tumbuh pengatur tumbuh dan seterusnya lalu kemudian sampai jadi kalus kalus kemudian menjadi tanaman nah udah tanaman tumbuh itu sebagian mungkin diregenerasi lagi untuk ada di subkultur sehingga bisa lebih banyak kehidupan mungkin dapatnya bisa sebagian yang sudah jadi tanaman kemudian diaklimatisasi ke bagian tanah misalkan atau ke screen dan itu waktunya bisa sangat cepat dan jumlah yang banyak nah kemudian keuntungan yang kedua kita bisa memperoleh tanaman yang bebas patogen dalam waktu yang cepat kemudian mendapatkan mutan baru yang lebih baik dan tahan terhadap lingkungan jadi misalkan jadi misalkan busi tinarhasana busi tinarhasana itu praktisi juga kultur jaringan jadi beliau mengiradiasi kentang iradiasi kentang dengan sinar gamma lalu beliau kemudian melihat potensi-potensi kentang itu lalu kemudian dimembeliakan dengan kultur jaringan nah dengan teknik kultur jaringan didapatkan mutan-mutan yang yang tahan atau bisa terlihat di tahan terhadap cekaman dan dengan disinari sinar gamma radiasi sinar gamma maka nanti kelihatan itu mana yang rentan mana yang tahan terhadap cekaman misalnya cekaman misalnya kering cekaman nutrisi atau apapun nah itu ya nah itu kemudian bisa didapatkan yang jauh lebih baik karena memang kultur jaringan kan lingkungannya terkontrol ya lingkungannya terkontrol medianya disupport dengan baik gitu ya kemudian kita bisa melestarikan tanaman-tanaman yang hampir punah nah dengan kultur jaringan meskipun hanya tunas misalkan kita dapatkan tunas satu bagian kecil dari tanaman kita bisa ya kemudian melestarikan tanaman yang hampir punah jadi ini menjadi sangat potensial di masa yang akan datang untuk mengatasi tanaman-tanaman yang dikembang biarkan sulit ya secara manual secara alamnya atau secara bantuan manusia secara teknik konvensional misalkan cangkok ataupun setek misalkan sulit maka bisa dengan pakiput kemudian sebagai jinbeng atau banggen untuk tanaman yang sangat berharga dan menghemat tempat penyimpanan jadi misalkan teman-teman punya tanaman endemik di suatu wilayah misalkan tarolah purwaceng purwaceng di daerah diheng misalkan itu kan umumnya hanya tumbuh baik di daerah diheng sementara eksploitasinya itu sangat tinggi jadi mengkhawatirkan itu akan punah dalam aku dekat karena itu dengan teknik kultur jaringan kita bisa menyimpan pasman utfah itu khususnya bagian misalkan bagian tanaman yang kalusnya misalkan kita menyimpan dalam kalusnya ataupun disitu ada kan disitu ditanam bisa tanaman ada gennya ada gen yang berharga yang punya kemampuan misalkan menghasilkan senyawa kimia tertentu yang punya potensi untuk misalkan kandidat kandidat dari obat tertentu misalkan atau kalau perwacing apa ya tahanan tubuh misalkan vitalitas itu boleh juga ya bisa kemudian jadi kita kita dengan kultur jaringan itu bisa dilaksanakan sepanjang musim meskipun tanaman aslinya itu tanaman yang semusim taruhlah misalkan rambutan atau apa gitu ya tetapi dengan kultur jaringan kita bisa perbanyaknya tanpa mengenal musim ya bibitnya itu bisa sepanjang sepanjang musim kita lakukan perbanyakan karena memang lokasinya atau tempatnya memang dikontrol ya nah ini adalah gambaran bagaimana eksplan yang berasal dari pucuk jadi dalam sistem kemudian kita ambil ini yang hitam ini lalu masukin ke dalam media nah medianya musikan MS apapun itu yang mengandung unsur hara makro unsur hara mikro dan bisa tumbuh misalkan yang sesuai nanti dia akan berkembang menjadi akar dan tunas lalu semakin besar nah ini sebenarnya jadi kalus dulu ya lalu kemudian menjadi tumbuh akar dan tunas lalu kemudian makin tinggi makin tinggi akhirnya setelah jadi seperti ini biasanya di di apa namanya di aklimatisasi ya di tanah dengan tetap kontrol ya lingkungannya baru kemudian ketika oke di aklimatisasi baru bisa kita kembang biarkan di luar nah ini contoh kultur meristem dari mulai yang sebelah kiri dulu ya sebelah kiri atas alurnya ini posisinya baru dipotong-potong ini tentu pemotongannya harus steril biasanya ditambah-tambah dengan zat-zat tertentu yang membuat dia menghilangkan patogen-patogen bakteri-bakteri atau jamur bisa kan lalu kemudian ditanam di media media yang tertentu entah itu MS ataupun apapun yang mengandung unsur haram makro-mikro dan zat tumbuh misalkan ZPT kemudian dalam 1-2 bulan ini muncullah kalus lalu dia semakin mengganda semakin banyak semakin banyak 6 bulan semakin banyak nah ini bisa di regenerasi ini bisa disubkultur lagi sampai kemudian jumlahnya ribuan dengan cara apa dipindah ke media yang baru sebagian dipindah ke media yang baru untuk kemudian sampai bisa seperti ini lagi nah ini kemudian baru bisa menjadi tumbuh tanaman akar utuh gitu ya ini menariknya tanaman itu punya kemampuan seperti potensi jadi satu sel atau satu bagian kecil tanaman dia bisa kemudian menjadi bagian utuh dari tanaman nah sampai akhirnya berkecambah kecambah lalu oke kita bisa peroleh tanaman yang kita dikenakan nah ini contoh dari kultur jaringan meristam yaitu kultur jaringan anggrek ya bagaimana kita ingin memperbanyak anggrek dengan cepat seragam jumlahnya banyak beberapa waktu lalu saya pernah berkunjung ke taman anggrek di Pasar Minggu disitu tempat budidaya anggrek dan tempat pasar anggrek yang sangat besar di Jakarta Selatan disitu ada laboratorium khusus untuk kultur jaringan anggrek dari mulai labnya sampai aklimatisasi sampai kemudian anggreknya diperbanyak disitu ada juga di daerah Jogja itu juga seperti itu tapi kalau di daerah Jogja umumnya petani anggreknya memang ngambil atau beli bibitnya dari orang yang memakan kultur jaringan jadi mereka biasanya beli botol-botol itu ya beli botol-botol lalu kemudian baru diaklimatisasi ataupun kemudian diperbanyak dia sendiri nah kalau teman-teman punya potensi ini ini bisa secara ekonomi luar biasa menguntungkan ya secara ekonomi menguntungkan sebenarnya investasi yang besar itu di awal ketika dia riset jadi ketika riset komposisi yang tepat medianya seperti apa sih ZPT yang sesuai yang seperti apa sih haram makromikronya yang bagaimana sih yang kira-kira si selnya itu berkembang sampai menjadi tanaman itu yang yang risetnya disitu yang agak lama riset dan perlu perlu waktu perlu persembaran sementara kalau sudah oke sudah dapat nah itu sudah mudah sekali perbanyakan saya punya pembinaan mahasiswa PKL yang dulu di Pemalang itu ada laboratorium kultur jaringan juga kultur jaringan tebu jadi sana sudah established sudah sudah biasa untuk mengkulturkan tebu ya ada juga di BB Biogen dulu BB Biogen sekarang masuk ke BRIN Badan Riset Inovasi Nasional itu disitu ada bagian yang disebut laboratorium kultur jaringan misalnya kami berkunjung sana itu banyak kultur jaringan anggrek pisang segala macam karena ternyata kebutuhan pisang di dalam negeri itu wah luar biasa belum bisa dipenuhi dari alami dari perbanyakan alami bahkan kultur jaringan sangat sangat dibutuhkan kalau teman-teman perhatikan ya kebutuhan Torola di Bali itu Bali itu ketika upacar-upacar adat ketika mereka mengadakan upacar-upacar adat itu kan pisang satu tandan nah itu sering kan dilakukan seperti itu dan kebutuhannya sangat luas sangat banyak jadi kalau teman-teman ingin berkecipu nanti menjadi usahawan kultur jaringan wah luar biasa atau kentang 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 itu tanaman yang mudah sekali kena virus dia sulit untuk kemudian disilangkan ataupun diperbanyak secara dikawinkan ya artinya mereka biasanya dari 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 benih 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 turun-turunan turunan misalkan dia nanam satu tumbuh lalu kemudian menghasilkan nah yang yang dijual sebagian dijual yang bagus-bagus yang sisa-sisanya ini umbi-umbinya itu akan ditanam kembali oleh masyarakat setempat jadi itu sudah bertahun-tahun begitu lama-lama kan dia akan menurun kualitasnya maka kemudian potensi untuk mengembangkan kultur jaringan menjadi sangat sangat luas sangat tinggi karena memang karena kultur jaringan ini memang sangat dibutuhkan di pasar nah ini contoh kultur jaringan anggrek yang berasal dari eksplannya itu tunas atau bagian tanaman yang sangat mudah atau meristem dengan media nusang dan fasil and wain ini teman-teman bisa cari tahu sendiri apa komposisinya intinya ya ada haramato mikronnya kemudian ditambah dengan air kelapa air kelapa mengandung ion-ion ya bagaimana kemudian teknik melaksanakannya tahapannya seperti apa pak nah jadi prosedurnya untuk tanaman anggrek kalau mau kultur jaringan ya pertama tentunya mirip hampir mirip dengan teknik kultur jaringan yang lain ya jadi misalkan kita ambil tuna sampingnya atau kita kenal dengan keki ya 10 misalkan dari anggrek dendrobium misalkan lalu kemudian jangan lupa ini dicuci bersih daun-daun tua dihilangkan kemudian direndam dengan larutan benlet ya ini untuk sterilisasi tentu konsentrasinya 1 gram per liter selama kurang lebih 30 menit bilas kemudian berkali-kali dengan air steril misalnya akuates ya yang bebas atau steril sudah disterilisasi kemudian tambah lagi antibiotik agrimisin nah ini luar biasa ya pelakuannya dan setelah itu baru kemudian dibilas lagi dengan air steril nah ketika kemudian sudah tinggal menanam di dalam LAF laminar air flow ya kemudian kita seleksi lagi kemudian daun-daunnya masih ada dibuang ya kan sampai dihasilkan keki yang terlihat mata tunasnya lalu kemudian dikasih lagi cairan hiproklorid ini cairan pembersih juga ya untuk sterilisasi hiproklorid 1% lalu dibilas lagi tambah lagi laritan HGCL 2 ini juga sama ya bilas lagi sampai kemudian beberapa kali ya nah kok banyak banget tahapan untuk sterilisasinya iya betul karena problem utama problem utama dari kultur jaringan adalah kontaminasi kontaminasi yang paling utama biasanya berasal dari eksplannya karena itu kita perlu lakukan sterilisasi bertahap dan berulang-ulang nah ketika sudah sudah kita lakukan sterilisasi kemudian bagian eksplannya ya bagian permukaan lukaknya yang rusak itu kita buang ya terlebih dahulu baru kemudian kita tanam ya eksplannya kita tanam di media yang sesuai ya tadi kan medianya apa itu di depannya kita bisa juga sebenarnya pakai media yang lain biasanya sih perjenis tanaman itu medianya beda ya jadi masing-masing lab atau laboratorium ataupun perusahaan itu punya formulasi tertentu untuk medianya yang biasanya itu yang menjadi rahasia ya rahasia oke nah sampai kemudian dikondisikan lingkungan tumbuhnya baik itu suhunya cahaya mataharinya dan seterusnya ya nah kemudian sampai dia tumbuh kalus kalus kemudian tumbuh menjadi apa namanya akar ada tunas dan seterusnya sampai kemudian dihasilkannya bibit nah baru bibitnya kemudian dipindah ke pot ya ke lima pisars ya itu untuk kultur jaringan anggrek bagaimana kultur jaringan kentang ini dua jenis tanaman yang prospek ya tinggi di Indonesia ya anggrek dan kentang kalau anggrek untuk hiasan kentang untuk konsumsi karena konsumsi kentang itu luar biasa di kita sementara kentang-kentang kita ditanam di masyarakat umumnya sudah berasal dari beberapa generasi sebelum-sebelumnya sehingga kualitasnya semakin menurut makanya kemudian produktivitasnya rendah biasanya kentang-kentang di Indonesia baik untuk kultur jaringan kentang ini hampir sama bahwa kentang itu adalah umumnya diperbanyakan dengan vegetatif ya karena memang dia sulit sekali disilangkan nah oleh karena itu potensi teman-teman untuk menggunakan kultur jaringan kentang yang tentu bebas virus dan kentang ini kan tentanaman yang sudah terserang bagaimana apa teknik pelaksanaannya untuk kultur jaringan kentang ini hampir mirip ya dengan tadi kita cari kalau kentang ini tunasnya mata tunas kentang itu berapa ada misalkan kita cari dan kita kemudian umbinya kita kecembahkan dulu ya di tempat yang bersih ya umbinya kita kecembahkan di tempat yang bersih lalu harapannya ketika kita kecembahkan munculkan tunas-tunas ya lalu baru tunasnya kita kita ambil lalu kemudian misalnya kita potong yang itu dengan apa namanya cutter ataupun bagian yang diseterilkan yang tajam lalu kemudian kita sterilisasi ya kita rendam dengan benlet kemudian lanjut dengan antibiotik agrimisin misalkan terus ditambah hipoklorid lalu ada lanjutan misalkan hipoklorid lagi dan seterusnya ini silahkan teman-teman bisa lakukan ini kalau masih kurang sterilisasi bisa diulang-ulang beberapa kali nah ketika sudah bebas misalkan sudah steril betul ya maka kemudian tinggal ditanam bagian lukanya tadi dibuang dulu dibuang dulu lalu kemudian eksplanya kita tanam di media misalkan ini yang kita pakai adalah media MS disitu ada hormon-hormon pertumbuhan misalnya auksin setokunin disitu kemudian dia dipacu untuk tumbuh menjadi kalus dan kemudian sampai menjadi pelanget pelanget atau tanaman kecil yang kemudian bisa dipindah diaklimitasi aklimitasi atau ditubuhkan di media tanah misalkan yang terbatas lalu kemudian baru setelah oke nah udah tinggal itu dipasalkan oke jadi itu bagaimana upaya kita untuk melakukan kultur jaringan merestam dengan dua contoh yaitu kultur jaringan anggrek dan kultur jaringan kentang bye